Ya, malam Pak Jarot. Jadi gini, saya itu parunya mengalami fibrosis, lalu juga ada informasi. Apa ya? Siapa penjelasannya? Fibrosis itu kalau istilahnya kayak kita keloid di kulit gitu, Pak. Oh, oke. Kayak benjolan-benjolan gitu dong ya? Iya, tapi kan memang saya kan nggak bisa lihat secara fisiknya kayak keloid gitu di paru ya. Kayak yang saya lihat kan hanya di hasil radiologi itu baret, baretnya banyak gitu loh. Kalau di kulit kan kelihatan, benjol-benjol gitu. Iya, betul. Karena kan organ dalam ya, nggak bisa dibedah juga gitu. Nah, ini ada fibrosis, inflamasi termasuk bronitis yang disebabkan oleh dari COVID-Delta yang waktu itu. Oh, oke. Iya, dan waktu itu sih yang saya udah-udah mau mati rasanya ya, itu saya sempat saturasi 85 seingat saya tuh. Iya, gitu sih Pak. Nah, lalu dan efeknya itu sampai sekarang gitu Pak. Dan kayak mungkin Bapak bisa dengar suara saya juga sesengah-sengah seperti ini. Dan susah sih, seperti tadi saya ikutin, kayaknya saya 5 menit juga udah sesengah banget. Bicara pun juga sesengah gitu sih, gitu sih Pak. Jadi, masih berterapi apa saya kurang jelas juga, sampai saya beli alat Nebu, masuk ada obatnya, dan ya it doesn't help juga gitu Pak. Saya mau walk me exercise pun juga nggak berani, takut-takut saya pingsan di jalan. Karena waktu saya COVID-Delta, saya nggak tentu COVID-19, saya udah pingsan. Mungkin seperti kayak anak pajarot gitu loh. Karena saya juga udah pingsan-pingsan. Fibrosis ini adalah keloid, ya seperti keloid, dan ini adalah permanen gitu Pak. Permanen dan ya lifetime saya ngalamin seperti ini, yang nggak bisa diapapain. Saya nanya ke beberapa dokter semuanya, kalaupun mau dioperasi pun, maksudnya dibelek gitu. Dibelek mau diapain nggak bisa juga gitu kan, dan resiko kematian gitu. Dan tanpa fatigue Pak. Fatigue-nya sampai sekarang saya sampai nggak bisa berfungsi normal jadi normal gitu loh. Capek banget sampai sekarang. Karena mungkin saya pikir oksigennya memang nggak bisa masuk ke saya kan gitu. Kalau sekarang saturasinya berapa? Tadi di bawah soalnya saya nggak sempat ambil. Saya cepat ke sini, saya cobain. Kalau ada pernah COVID-19, kayak anak saya juga kena Delta, bahkan pingsan dua kali, bahkan saya pikir udah dipanggil Tuhan gitu ya. Karena terkelit nggak bergerak, tak sentuh nggak bergerak, sehingga nggak bergerak dipanggilkan oleh saya udah sampai, aduh saya udah teratapan aja gitu. Nah, rumah sakit penuh, nggak bisa ke rumah sakit, setelah pingsan yang pertama, bukan membaik, hari kedua pingsannya lebih parah, udah kayak lebih lama lagi pingsannya itu. Nah, yang diserang oleh COVID memang adalah paru-paru. Makanya abis COVID kalau sembuh ada, dulu naik sepeda bisa 2 jam, 1 jam, bisa 40 kilo, eh sekarang baru sebentar, udah tersengah-sengah, nggak bisa lari, hanya bisa jalan. Nah, itu berarti tandanya paru-parunya terkena. Lalu, sampai ada gejala setelah sembuh, ada perubahan seperti itu, memang kesedihkan periksa paru-paru ya. Nah, Ibu juga dua periksa, bahkan hasilnya kelihatan. Nah, sekarang adalah apa yang harus dilakukan gitu. Nah, termasuk penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, adalah yang disasar oleh, dalam arti target dari pelatihan ini, gitu ya. Karena pelatihan ini yang dilatih paru-paru. Nah, saya yang bisa kecontoh, ya saya dan anak saya. Ini anak saya sekarang yang kena COVID ini, sekarang ini lagi di Badu, seminggu. Besok dia terbang ke Raja Empat. Sebelum dari Bali, dia di Bali dua minggu. Sebelum dari Bali, dia ke Aceh. Ngapain diving di Aceh? Diving itu butuh-butuh nafas lama. Betul. Tapi kondisi anak Bapak gimana paru-parunya? Apa ada gimana? Makanya, kita mau ajarkan. Kita perlu belajar menyehatkan kembali paru-paru. Nah, dulu anak saya juga bertahap. Dia bilang, kamu dulu sepedaan kan pergi jauh. Nah, sekarang kamu bertahap dulu, 10 menit. Akan seser, oke jangan lebih lama. Jangan merasa seobat. Nah, itu bertahap sampai akhirnya dia merasa fit. Nah, tapi itu tidak lama. Tidak cepat juga ya. Rekan-rekan nanya kan boleh juli-juli. Tapi sekarang dia udah dalam kondisi puncak. Nah, maka kita akan latihan selama 12 minggu. Tiga bulan. Butuh waktu. Nah, tiap kali latihan, baik, nanti ini kan baru metode satu, nanti ada sampai metode tujuh. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Seperti yang ini kan 200 kali. Tapi ada yang cukup. 50 kali, 50 kali dulu berhenti. Nanti ada yang misalnya, kalau saya kok lebih nyaman yang masuk hidung-luar hidung ya. Makanya saya akan ajarkan beberapa metode. Termasuk yang hari ini udah tarikannya sama, tapi adalah bersila. Jadi, duduk, terlentang tidur, dan bersila. Yang duduk dan terlentang tidur, saya udah post di YouTube, dan udah post di grup. Kalau belum, mungkin belum, nanti saya ulangi. Nanti bisa dicoba mana yang paling nyaman. Jadi, Bapak-Ibu, kenapa saya mengajarkan beberapa metode, supaya nanti Bapak-Ibu mencoba, akhirnya, oh saya posisi yang paling nyaman ini. Nah, contohnya saya sendiri, untuk bersila itu, saya 99, 100-nya jarang-jarang. Tapi saya itu duduk dan tidur paling nyaman. Karena dulu saya bersila itu nggak bisa. Kayak tadi 20 menit begitu, pasti nggak bisa bangun-bangun, pasti jatuh. Tapi sekarang udah nggak perlu duduk di atas bantal, nggak di atas bantal tipis, udah bisa, itu udah kemajuan. Tapi saturasi 99. Tapi kalau saya duduk di kursi, 15 tarikan, udah 100. Karena apa? Paru-paru itu berkembang. Nanti Bapak-Ibu akan ngalami juga paru-parunya membaik. Karena memang kalau udah dokter nggak bisa, operasi nggak bisa, kita hanya bisa ngalami nafas. Nafas kan dari Tuhan ya, De. Dengan nafas ini, oksigennya, saturasinya kan dibuktikan dengan tes naik. Yang disasar itu yang kita tuju adalah regenerasi sel. Sel-sel yang rusak untuk paru-paru, untuk mengalami regenerasi sel, dia butuh beberapa kondisi. Ketersediaan asam amino, ketersediaan enzimnya, juga belajar enzimnya. Tapi kita mulai dengan nafasnya dulu. Karena oksigen dan akal ini termasuk penting. Nanti, seperti saya, saya juga mengalami perbaikan paru-paru, udah cukup nyata sih selama 4 bulan. Dari 1,5-1,5-1,5-1,6. Sekarang kalau begitu latihan, 9,9-1,5-1,5-1,5-1,5-1. Nah, ini sekaligus ada pertanyaan, oh ini tapi soal PH ya. Tapi begitu berhenti latihan, ya kadang saya 97 lagi. Tapi lu berapa bagus? Lu 95. Bahkan saya, Bapak, Ibu, nanti bisa ketik aja, olah nafas, saya harus wajar. Maksud Youtube, ketik itu. Atau di Instagram saya. Nanti saya bisa tunjukkan, saya dengan tenangnya disaturasi 60. Jadi saya, nanti kita akan sampai di pelajaran itu juga, tapi nanti kalau yang pernah COVID, jantung, dan paru-paru nggak usah ikut yang sampai 60. Bapak-Ibu nanti bisa melihat dengan mudah, di IG saya ada, di Youtube saya ada, itu nanti tekniknya sudah teknik di mana kita tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, yang diajarkan nanti besok itu minggu kedua. Tapi ada tahan-nahannya. Jadi setelah menunjukkan, lalu ditahan, sehingga saturasi dari 100, sudah kita bikin 100, turun-turun. Mungkin Bapak-Ibu yang punya masalah paru-paru, nanti cukup sampai 90 atau 95 saja. Begitu 95, tarik nafas lagi. Saya nanti akan tunjukkan, saya sampai 70 mungkin di tempat pelatihan. Dan itu tidak berbahaya karena setengah. Jadi gini, yang berbahaya itu orang paru-parunya kena COVID, lalu saturasinya rendah. Permanent gitu. Atau pernah kena. Tanya kalau yang pernah kena, tidak pernah kena rendah. Itu yang seperti case saya. Saya berani sampai 60, Ibu, Bapak. Jadi saturasi 60, saya masih. Orang kan saturasi seluruh 2 saja, menipasang tabung oksigen. 85 saja dokter sudah heboh. Kalau ada pasien, kan? Saya bukan pasien, saya sehat. Saya sengaja. Tapi kalau yang sehat itu untuk membandingkan dengan para penyelam air. Orang mau nyelam itu kan dia ambil wakil dulu. Yang masuk ke dalam. Cuma dia ke dalam kan nggak bawa saturasi. Kita kayak simpulasi seperti itu. Itu melatih paru-paru. Kalau saturasinya pernah turun, nanti naiknya cepat. Tapi kita belum sampai di situ. Jadi sekarang ini ibu dengan latihan olah nafas, justru itu sekarang menjadi alternatif kayak mau apa lagi. Alternatifnya tinggal ini. Membuat sel paru-paru membaik kembali. Dengan cara kita kasih oksigen yang penuh, pH yang alkali, nanti kita tambahkan pelajarannya. Supaya sel itu terbentuk kembali, itu mengenai regenerasi sel, sel itu bahan bakunya asam amino. Apa asam amino yang mana? Nanti saya akan ajarin. Kita belum sampai di situ. Kita fokus pada olah nafasnya. Tapi nanti kita akan... Kalau yang asam amino ini memang saya kuliahnya teknologi pangan. Tapi selain kuliah, kan nggak ada juga orang kuliah, udah lupa. Saya produksi. Tapi saya nggak jual. Saya produksi kefir dan jus probiotik. Kita berbicara mengenai fermentasi untuk menghasilkan asam amino yang mudah diserap oleh tubuh, sehingga nanti regenerasi selnya terjadi. Jus probiotik itu berarti untuk lambung ya, Pak? Oke, nanti kita bahas. Nanti aja saya singgung. Untuk aja untuk menyebabkan. Iya, tambahin. Masih baru minggu pertama. Jadi akibat dari yang saya COVID-Delta itu kan yang paling nyata itu di saya adalah paru yang fibrosis tersebut, inflamasi sama bronchitis sampai sekarang. Sama ini, Pak. Jadi perpori di saya itu seperti ditusuk jarum. Sakit benar. Itu pun berarti sudah berjalan berapa lama ya ini? Berarti sekitar 8 bulan ya. Sakit benar-benar. Dan saya sampai ke dokter manapun, sampai saya udah pasang. Saya udah pasang. Nggak ada yang bisa menemukan bilangnya apa ini lain. Nggak ada yang bilang suruh fisioterapi. Ada yang nggak usah. Katanya cuma mecobalamin doang. Jadi, saya berhubungan. Udah sakit, Pak. Luar biasa sakit. Gimana ya? Kalau yang itu mungkin nanti kalau yang sampai sakitnya spesial begini, dokter udah nggak tahu, mungkin test DNA bisa membantu. Nanti dari DNA ke dokter yang mengerti DNA. Oh ya, betul. Karena ini ilmu DNA, ini kan baru 2013 ya. Iya, iya, iya. Ini sama-sama antibiotik. Antibiotik mana yang cocok? Sama-sama protein. Protein apa yang cocok? Sama-sama olahraga. Olahraga apa yang cocok? Itu anak-anak akan membantu. Betul, betul. Tapi, terlebihnya, kalau yang dari saya, yang saya berani mengetahkan adalah memberikan kondisi untuk terjadi regenerasi sel, sel manapun yang sakit, masuk paru-paru. Jadi, kita mulai dengan satu persatu. Sekarang ini kita menciptakan saturasi yang bagus dan tubuh yang alkali. Nanti dengan kondisi-kondisi yang lain yang akan kita sengaja ciptakan dengan dipelajari dan dilakukan. Harapannya adalah regenerasi sel terjadi. Kalau pengguna regenerasi sel terjadi apa? Sakitnya sembuh. Ya, membaik. Terima kasih banyak, Pak Jarot. Terima kasih.